Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan ke derat Allah SWT yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan juga salawat teratasalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk kejalanan yang terang-benerang hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini tertanggal 30 Maret 2021 pada hari Selasa kita kembali dalam ruang virtual Google Meet kita melakukan mata kuliah kewirausahaan bersama dengan teman-teman dari DKV 18 dan juga beberapa angkatan lainnya yang juga memprogram mata kuliah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mempersilahkan salah satu mahasiswa dari DKV FSD UNM yang juga program mata kuliah ini dan juga sebagai pelaku wirausaha yang bergerak dalam bidang desain kaos yang bertemakan lokal hero Makassar. Yang bertemakan lokal hero Makassar yaitu saudara Muhammad Adil dari DKV angkatan 2014. Memang dalam proses perkulian kita saya berusaha menghadirkan teman-teman pelaku usaha yang bisa memberikan kita motivasi atau pengalam pengalamannya, sharing pengalaman-pengalaman terkait bagaimana proses berwirausaha. Karena berwirausaha sebenarnya bakat saja tidak cukup, ada butuh keberanian untuk memulai itu karena ada berhubungan dengan modal, ada yang berhubungan dengan peluang usaha tersebut dan konsistensi bagaimana menjalankannya di tengah persaingan dengan usaha-usaha yang sejenis yang memang saat ini sudah banyak juga potensi-potensi kreatif yang dihasilkan oleh teman-teman yang tidak membidangi ilmu tersebut tetapi punya bakat, dia tidak sekolah atau kuliah di jurusan desain tetapi punya bakat desain yang luar biasa. Ini kadang-kadang kita menjadi perlindungan bagi kita sendiri kita sebagai orang yang kuliah di desain, kuliah di seni, ternyata banyak sebenarnya orang yang kuliah pelayaran orang kuliah di ekonomi ternyata sebenarnya kayak mereka seniman sejata juga sebenarnya karena bakatnya besar sekali cuma karena kesempatan untuk kuliah atau berkuliah di bidang tersebut tidak mendapatkan misalnya restu dari orang tua, tidak mendapatkan kesempatan dari keluarga dan sebagainya berbagai macam alasan-alasan lain. Nah itulah yang menjadi kesyukuran atau kita sebagai teman-teman yang sudah berada di jalur yang tepat, sudah memilih bakatnya di DKV, di desain atau di seni sudah berkuliah di jurusan ini. Nah seperti itu yang akan kita coba kupas juga pengalaman-pengalaman dari saudara Adil kita panggil kakak Adil saja. Kak Adil ini ada sudah ada pengalaman-pengalaman juga bukan hanya dengan dirinya sendiri artinya dengan pengalaman dengan teman-temannya di sana juga ada kelompoknya atau komunitasnya yang mungkin saja akan bisa kita hadirkan di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk sharing. Untuk itu, dengan hormat saya persilahkan kepada saudara Adil untuk kita berbincang santai saja anggap saja ini sebagai obrol-obrolan yang tidak tersampaikan secara langsung tapi melalui ruang sosial ini kebersamaan kita bisa kita jalan. Mungkin saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dipercayakan sama Pak Indra untuk membawakan materi ini ya. Saya boleh misalkan pesan-pesan ya Pak Adil? Ya, boleh-boleh. Boleh kita share. Oke, baik. Materi yang akan saya sampaikan itu pulang wira usaha masiswa di kafe dalam cetak kaos kearifan lokal Makassar. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Jelas, jelas. Baik, pertama kita masuk di latar belakang. Kalau berbicara tentang cetak-cetak mencetak kaos, berarti tidak lepas dari gambar atau desain. Mau itu desainnya bagaimanapun, kayak logo, ilustrasi. Tapi saya akan di sini akan sharing pengalaman saya saja di dunia cetak kaos ini. Ada pun latar belakang ini, desain ilustrasi ini ada penjelasannya, ini saya kutip saja dari skripsi saya ya. Bisa dibaca teman-teman, segala bentuk interpretasi suatu visual dari suatu teks, konsep, atau proses. dan berfokus pada interpretasi tanpa batasan bentuk, media, ruang, dan waktu. Maksudnya di sini ilustrasi itu kayak tidak mencakup ruang, kayak misalnya mau gambar burung dua kepalanya, gitu maksud saya. Tidak kotak, tidak kaku, tidak seperti gambar-gambar realis, harus sesuai dengan realitas yang ada. Begitu. Ada pun jenis-jenis ilustrasi ini ada berbagai macam, misalnya kartun, perkatur, realis. Untuk yang saya geluti sendiri itu, ada jenis ilustrasi yang bertemakan dark art. Mungkin ada teman-teman yang tahu tema-tema dark art itu. Ya, bisa lah mungkin di Google tuh, tapi itu dark art. Teknik dan medianya pun berbagai macam ya, kalau untuk ilustrasi itu. Tapi saya di sini tekniknya saya akan tekankan di bagian inking saja. Ada yang tahu, teman-teman, inking. Halo teman-teman. Ada yang tahu? Inking itu bisa diartikan gambar hitamnya, gambar setelah sketsa, mengerti? Kalau misalnya sudah konsep, sudah sketsanya bagus, baru kita inking. Outline lah. Tahu outline kan? Ya, outline. Oh iya, tahu kak. Di sini tekniknya saya akan tekankan pada inking saja, bukan pada pewarnaannya. Karena pewarnaan kan banyak juga jenis-jenisnya. Bisa otodidak sendiri kalau tentang pewarnaan, mau teknik yang bagaimana. Tapi di sini saya akan tekankan pada inking saja. Inking di sini sama sih. Sama sih, nama tekniknya mau itu di manual, mau itu di digital. Ada dinamakan, kalau di inking sendiri ada dinamakan teknik scrapboard. Teknik scrapboard itu garis yang mengikuti, lekukan pada suatu objek yang digambar. Kayak misalnya, Moki gambar orang yang kurus, pasti lekukan pipinya agak masuk ke dalam, misal begitu. Dan sebeliknya pada objek manusia yang agak gemuk, pasti kalau Moki gambar di pipinya pasti agak bulat-bulat ke luar, bukan bulat ke dalam. Di sini juga ada dinamakan teknik block. Teknik block itu tidak mencakup banyak garis. Block to, kayak misal di sini area gelap, ya kita di bagian area gelap, misal di muka itu sebelah kanan, area gelapnya kita block saja. Block sepenuhnya itu di area gelap dengan tinta hitam. Paham? Paham? Paham, Mika. Ya, mengerti, Kak. Selanjutnya ada dibilakan teknik sama di kayaknya ini, arsir dengan cross-hatching. Cross-hatching itu, misal di bagian wajah kita itu gelap, kita perlahan garis. Garis-garis perlahan, garis, kalau misal mau dikasih gelap lagi di bagian tertentu, kita balas dengan garis, garis yang berlawanan. Misal kita garis dulu dengan arah ke kiri, kalau mau lagi dikasih gelap, kita garis lagi arah berlawanan, misal kanan. Oke? Sama di semua, kalau misal di manual, di digital, sama di semua, itu semua di nama-nama tekniknya. Ada juga, selanjutnya itu ada juga dibilang teknik doting. Mungkin ini teknik doting agak jarang dipakai di digital, cuman bisa, bisa dipakai di digital. Kalau misal ada iPad atau Sintik, cuma agak ribet, kalau mau kita terapkan teknik digital di pen tablet. Harus di kayak iPad, Sintik, baru bisa kayaknya teknik doting. Bisa lah di share-share semua itu, teknik-tekniknya ada semua di Google. Oke, sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada jika. Oh iya, kalau tidak ada, mungkin bisa kita ke next. Peluang, mungkin beberapa teman-teman ada yang berminat di bidang ini, ilustrasi, cuma agak bingung, mau siapai gambarku ini, mau saya jual di mana. Sebenarnya banyak, banyak bisa, kalau mau mencari, banyak bisa, banyak bisa dikerja untuk pesenta ini. Untuk saya pribadi, saya anggap pesen kini, untuk sementara ini, saya anggap pesen kini bidangku yang saya kerjakan untuk ini. Mungkin beberapa peluang itu bisiki buat t-shirt desain, bisiki buat atau bisiki menawarkan diri ke beberapa t-shirt desain yang ingin menggunakan jasa tak? Misalnya di band-band, kan butuh itu band-band biasanya kaos toh, kaos-kaos band. Atau di brand-brand yang sudah terkenal, kayak maternal, banyak itu. Butuh biasa, jasa-jasa desain ilustrasi. Atau di album band cover. Banyak itu. Album band cover juga bisa, di magazine design juga bisa. Kak Givar itu kalau mau share tentang magazine design ke Kak Givar. Kita tahu juga kak Givar toh, angkatan dari 12? Iya kak, yang Instagramnya M Givar. Iya betul sekali. Bisiki, sharing ke Kak Givar. Medical books, kalau medical books sendiri, kenapa saya kasih masuk? Karena jangkatanku sendiri, Kak Mirul toh, medical books, pernah me kerja juga ini medical books. Medical books-nya unhas. Kedokterannya. Iya, kedokteran yang bagian pembedahan. Iya, gitu. Company bisiki Kak Givar juga. Atau di Kak Cimang. Tapi terlalu jauh, kayaknya kalau Kak Cimang. Dah ada kita, oke. Kak Cimang itu angkatan 2011. 11, iya. Iya, yang sekarang. Yang sekarang. Iya, kerja sekarang di Narasitif itu. Di Najio Sihab. Sebenarnya banyak sekali jika kalau mau cari tahu dan ingin tahu, banyak sekali jika bisa ini dikerja untuk bidang ilustrasi itu sendiri. Kalau marketplace kayaknya teman-teman sudah paham itu, apa itu marketplace, kayak banyak sekali jika marketplace. Contoh misal treatless, Fiverr, talenthouse, mantis.com, banyak-banyak sekali. Oke, sampai sini paham, Di? Iya, Kak. Oke, ini ada beberapa contoh yang sudah saya kerja. Beberapa contoh sudah saya kerja. Kayak ini desainnya Humersonic sama Dead Squad. Karena mungkin bidang ilustrasi ku dengan tema ini. Jadi ya, cari kak tema ini. Cari kak yang butuh dengan jasa ku dengan tema ini. Oke, ini eksempel kedua. Saya kerjakan album band covernya band dengan genre metal itu Local G ini ya, yang eksekutor mutilasi. Local G, satu kampung ku. Yang paling bagus itu, yang tidak nyangka kak, nama aku sampai itu di ini album band covernya Sintoxicate. Ini di Singapura ini. Iya, Pak. Saya juga enggak tahu di mana yang ambil link ini nama aku. Saya juga enggak tahu. Bisa dicek-cek semua ini. Ini protokolnya semua itu, bagus. Iya, Pak. Di Singapura kini Sintoxicate. Kapan ini? Dia pakai. Sudah lama ini, Pak. 2019. Pas bulan puasa juga, kayaknya. Kalau enggak salah. Berarti masuk jenuhnya kayak kita, ada jenuhnya? Iya, Pak. Iya, ada briefnya memang sendiri, Pak. Oh, iya. Iya, nanti bisa juga bermotivasi tuh. Iya, bisa, bisa. Enggak, ini cuma sharing yang genre yang ku kerjakan lah. Bukan khususnya untuk genre begini. Banyak diilustrasi dengan genre lain yang lebih fun tuh. Mungkin ini agak terlaluan, oke. Menurut tak bisa jadi. Bisa jadi dengan genre lain. Oke. Sudik, selanjutnya itu kita masuk di ini tadi, usaha itu tadi. Di setiap saya mau buat branding, ada beberapa rumus yang saya pakai itu. Ini 5W tambah 1H. Tidak asing, kayaknya ini namanya, di. 5W tambah 1H. Saya pakai terus ini rumus. Kalau misal mau kak buat sesuatu, brandingan. Biar apa, biar jelas kia apa mau kubikin dan tujuannya. Ngerti kini? Jelas kini apa-apa yang mau kubikin. Bisa kita lihat 5W tambah 1H. What, why, who, when, where. Mungkin saya balik-balik di sini. Dan how. Di sini, teman-teman ditangkap ini. Iya, Pak. Paham. Iya, Pak. Oke, selanjutnya. Iya, atau anu, tapi adil, misalnya yang tadi, yang 5W itu, di anu dengan yang kita, tuh. Yang kita lakukan. Yang kita, apa yang saya ingin. Di sini, Pak, ini rumus. Saya gunakan di pengalamanku selama ini buat sesuatu. Buat brand apa, tuh. Di sini saya gunakan. Terus ini rumus. Dari kampus juga ini sih sebenarnya. Cuma saya terapkan terus. Karena bisa semua dipakai nih, Pak. Apapun itu. Bukan cuma usaha saja. Canggih kini rumus. Yang bikinin rumus canggih. Iya, karena ini kan rumus bahasa juga. Ini bikin berita orang intang juga. Iya, Pak. Bikin jurnalis. Ini juga, Pak. Cuma saya ambil ini, anu, dari kampus, dari senior-senior. Kebetulan saya ini ambil ini rumus dari Kak Ari. Kak Ari, Pak. Iya, 2008. Iya, 2008. Itu bagusnya. Dark art juga dia, ya. Iya, dark art. Itu bagusnya saling sharing gitu sama senior. Dari individu kita masing-masing mami, itu kalau begitu. Iya, jadi mungkin sambil merespon. Tapi ya, sambil merespon. Kalau kita target audiensnya apa? Yang memang ini, karyanya. Target audiensnya yang memang gimana? Target audiensku itu, Pak. Kalau kan kebanyakan portfolio-ku itu di Instagram, Jih. Sama di beberapa Behance. Iya. Saya kotakkan ke memang di situ, Pak. Bilang, di situ, Jih, fokusku. Misal, eh. Usia rentangnya dari remaja, berarti remaja. Iya, Pak. Misalnya dark art, target audiensku itu pasti dengan tema-tema, misalnya band. Kalau band sendiri, pasti mengenai temanya ke metal, rock. Metal, ya. Iya, Pak. Cuma ini 5W tambah 1H, saya tarapkan juga di clothingan yang saya bikin. Namanya itu kultur.idn. Saya tarapkan juga di situ. Oke, Dek. Selanjut, teman-teman, Dek. Oke, kita ke poin pertama. Kalau pikir, what? Apa ini mau kau bikin? Apa? Misal tuh, mau kau bikin merchandise? Banyak merchandise. Apa ini mau kau bikin di merchandise? Mau kau di baju, t-shirt, sauce, jacket, topi, jam tangan? Tapi, di pengalamanku sama itu, yang paling mudah dan yang tidak terlalu rugi-rugi lah. Kalau buat merchandise itu di baju, baju kaos. Pengalamanku ini lah, baju kaos. Dan pengalamanku itu, yang paling banyak makan biaya, dan sedikit untungnya di sepatu. Itu, saya sharing juga ini tentang pengalaman-pengalamanku. Memang itu sepatu dijual mahal, tapi tetap juga rugi. Gak sekali ambil-ambilnya itu, Pak, kalau sepatu. Sepatu, kurangannya. Karena harganya sudah ada modalnya beli sepatunya. Sepatunya kayak sepatu custom, Kak. Iya, custom. Custom, oke. Ada, karena kalau di sini tuh, kalau misalnya mau buat brand sepatu, gak ada pikaiannya di Makassar, di Bandung, Pak. Bandung atau Jakarta, itu dia. Iya, kiblatnya percetakan kaos itu ada di Bandung. Menurutku ini, karena di sana Kak juga cetak. Oke, begitu tadi tuh. Misal, mau Kak buat suatu brandingan ini. Brandingan apa? Misal di merchandise. Merchandise kan banyak. Bisa sih, mau kerja sekaligus, kau cuing ke jempol. Iya, kalau mau kerja sekaligus semua ini tuh, yang kulis, kau cuing ke jempol. Tapi kalau mau fokus dulu tuh, pelan-pelan dalam usaha itu, pasti dari nol ke dulu tuh. Merchandise dulu, merchandise-nya apa ya. Bisa mungkin awal-awalnya kita ke kaos saja. Saranku ini dan saya share pengalaman ku. Oke, sampai di sini. Paham di, teman-teman? Yang poin pertama ini, what? Oke. Ya, kita lanjut ke why. Why itu saya cakup sebagai tema. Tema tadi di sini, kok. Misal, kenapa mau Kak buat ini kaos? Pertama, tidak terlalu makan biaya. Tidak terlalu makan biaya. Gampang dikerja karena kalau misal ada mie link, tak? Pasti kirim-kirim file jika saya ajak terus. Oh file ini, saya takkan enggak lagi ini file kok. Begitu, Ji. Dan profitnya ya, lumayan menguntungkan. Pembeli-pembeli ya kopi lah toh. Begitulah, dibahasakannya. Adalah uang-uangmu untuk beli. Beli yang kamu inginkan toh. Misal mau kau beli iPad. Mau kau beli apakah. Untuk toolsmu supaya lebih menunjangki ini. Eh... Karyamu di bidangmu. Karena semakin bagus toolstai itu, menurutku semakin semangat, Ki. Begitu ya. Ada penyemangat untuk terus, Ki, berkarya. Profit. Ya, di sini juga itu tadi. Saya bilang profit keuntungan. Dan yang terakhir itu, restless. Keresahan. Kenapa? Kenapa? Misal saya tuh, keresanku. Kenapa mau kau angkat local hero? Ya, karena siapa lagi mau angkat ke begitu? Kebanyakan anak-anak di sini, anak-anak Makassar, selalu angkat-angkat yang tema-tema barat. Misal, ini untuk pembelajaran untuk saya juga tuh. Selalu yang angkat-angkat tema kayak Medusa, tentang-tentan dewa-dewa Yunani. Kenapa tidak angkat yang local hero saja di sini? Banyak yang bisa diangkat. Kayak misalnya Pak Kande, atau Pak Rakang, atau lokal-lokal hero kayak Sultan Hasanuddin, Rumpalaka. banyak, banyak bisa. Jadi, keresanku itu supaya, ini, anak muda, anak mudanya di Makassar, lebih menghargai ki sedikit budayanya. Lebih tau ki begitu. Bukan ji tentang dia tau, misalnya anak-anak kecil, siapa hero pahlawanmu? Pernah saya, saya tanya-tanya anak kecil, iseng, siapa hero pahlawanmu tuh bilang, beh, Kapten Amerika. Bah, Kapten Amerika. Itu ji-itu neto itu, anak-anak kecil. Jadi, dengan pendekatan ini, mungkin bisa ki, lebih kasih tau ki masyarakat umum. Bilang, eh, ada ji budayata yang keren. Mungkin salah satu contohnya itu, tak. Oke, teman-teman. Paham sampai sini, Di? Kalau paham, kita lanjut. Paham, Di Kak. Yuk. Paham. Kak, Tabe. Ya. Kita lewati kayaknya easy work tadi. Oh, easy work. Itu tadi, yang kubilang easy work. Misal tuh, dari pengalamanku ini, kaos. Paling muda, itu dikerja di antar sama merchandise itu, menurutku kaos. Menurutku kaos. Tidak. Canggih, sekarang. Canggih, sekarang ini, apa? Canggih, sekarang tuh, bisa me lewat-lewat, gmail saja, kirim ki, desainnya, mau dicetak. Tidak kaya. Paling ribet ini, tadi saya bilang, tadi sepatu. Tidak kaya sepatu. Mau dibeli kulitnya, mau dibeli kennya. Kan sekarang, kalau mau kita cetak kaya, pasti kaya sejadi tuh. Ada yang sediakan, pas ablan kaya sejadi. Tinggal pilih ki, mau yang up size, atau local size. Oke? Siap, 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 siap. oke tuh. Ada lagi pertanyaan? Dari kak, aman. Aman. Yoi, lanjut. Nah, ini, ini, selanjutnya tuh. Kita ke point wu. Target audience. Kak, masih bisa bertanya, Kak? Iya, bisa. Apa itu? kalau pilih ki bahan yang kualitasnya bagus, tidak susah juga menurut tak bahan apa yang paling cocok untuk jadi bahan di brand, Kak? Oh, oke. Begini ya. Pengalaman ku itu cetak kaos di kultur, kalau pilih kak bahan, saya sesuaikan dengan iklim. Kan di sini iklim tak teropis, toh. Biasa hujan, biasa panas sekali. Toh? Iya, Kak. Toh? Kalau misal agak buat kak kaos di musim-musim hujan, buat kak yang 24S yang agak tebal. Mengerti ki? Supaya apa? Supaya tidak, supaya tetap hangat gitu, supaya tidak dingin ki apa. Mengerti? Ya, sebaliknya itu, kalau misal musim panas, saya buat kak yang lebih tipis lagi, 30S. Supaya tidak terlalu bambang ki. Tidak kaciko juga, kalau pakai-pakai kaos. Lebih adem ki begitu. Saya itu saja, Anuku. Itu saja. Untuk harganya tetap sama atau kita bedakan? Harganya? Iya. Kalau di kultur sendiri itu, saya samakan saja harganya. Dimana ki dapat untung? Kita apmi di situ. Kita mainimi di situ, Anuta bilang, kenapa harus saya begini hargaku? Apa? Misalnya toh, di kerja tak, kan ini kultur, kalau untuk semua-semuanya itu, kayak Instagram, desainnya, saya semua dikerja toh. Saya kasih masuk juga, yang paling kecil itu, kayak misalnya rokokku. Saya kasih masuk, kopiku, listrikku, saya kasih masuk, dikasih masuk semua itu, kalau mau ki buat apa-apa. Supaya ditauki, dimana keuntungan tak, dimana minus tak. Paham ki? Halo? Iya kak, paham. Yoi. Terima kasih kak. Idealis atau ikuti pasar? Di sini tadi toh, lanjut di sini. Darim itu mau bertanya, kita lanjut ini idealis. Target audience. Yoi, lanjut di. Ini juga, banyak yang bilang, idealis atau ikuti pasar. Kalau saya menurutku, ada juga bilang itu toh, bisa jadi gabungkan ini idealis, sama ikuti pasar. Tapi menurutku pribadi, pengalaman ku, susah digabungkan ini. Susah digabungkan ini. Karena, di saya sendiri itu, brand ku, yang kultur, idealis gak sebenarnya di sana. Kayak, orang yang suka memang, pi harus beli yang, tema semacam ini. Di kultur sendiri ya, di brand ku ini. Orang yang suka, pi memang dengan tema aku, baru dia beli. Beda sama ikuti pasar. Ikuti pasar itu, misalnya tuh, pasar yang sekarang, paling laku itu, desainnya, yang kecil di depan, besar di belakang. Begitu tuh? Begitu kebanyakan lah. Itu semua yang, itu semua yang ikuti pasar. Tidak nepeduli, tidak nepeduli, dibilang idealis. Penting ikuti pasar, apa yang laku di pasar, itu dia bikin. Tidak ada idealisnya. Beda sama yang kubuat ini, yang suka memang pilih genre horror, genre-genre dark art, yang begini, yang suka memang pilih yang begitu, baru dia beli anuku. Dan saya tidak peduli juga, mau ada yang beli, mau ada yang tidak beli, saya tidak peduli. Begitu saya di anuku tuh, di brand ku ini. Target audience, target audience itu kayak, status sosial. Siapa-siapa saja, target audience tak, misal, siapa ini yang beli, siapa ini yang, misal itu berintah baju, siapa ini yang mau beli baju, anak-anak kah, orang tua kah, remaja kah, begitu, begitu pengkotakannya. Paham, Dek? Paham, Dek. Iya kak, Paham. Oh, sorry-sorry. Struktur sosial itu misalnya, menengah ke bawah, menengah ke bawah kah ini, mau beli baju tak, atau menengah ke atas. Kotakan seperti itu, supaya tidak pusing kok, dan tidak terlalu ribet kok, dalam bekerja brand. Kalau saya menurut kok, kasih begitu. Di pengalamanku juga tuh, beberapa, saya kasih begitu. di Edge, tadi itu ya, itu yang tadi yang Edge, misalnya anak-anak mau beli, remaja, orang tua kah, wansia kah, itu. Oke, Dek, ada pertanyaan di sini. Menjadikah pembagian idealis sama ikutipan apa itu, bagaimana rasionya, kak? Rasionya? Rasionya idealis? Misal tuh, buat ini, sesuatu yang kayak tidak booming, tidak familiar, orang-orang tertentu yang beli. Misal di genre, tema aku sendiri, di kultur, dark art, kayak itu dark art, gambar-gambar yang berdarah, seram, horror, kan tidak semua suka itu. Ngerti, kak? Orang-orang tertentu yang suka itu, dengan tema-tema begituan. Paham, kak? Paham, gak paham. Begitu masukku saya di idealis, tidak sama-sama ikuti pasar. Ikuti pasar itu, itu tadi yang aku bilang, yang misalnya tuh, yang booming sekarang itu baju, yang kecil di depan, misalnya tulisan ji, atau kayak logo kecil di depan, baru di belakang besar. Itu semua, sudah dia, sudah dia observasi, pasti yang punya brand. Ini bisa gak pake cewek, bisa gak pake cowok. Begitu ke dia. Maksudnya, semua kalangan, mau cewek-cewek feminim, karena kayak, kayak di circle aku juga itu, orang-orang metal, pasti kayak, pake juga itu brand. Maksudnya, tidak kotak kayak ini, yang ikuti pasar, kesemua ki, mau itu penggemar kipop, rock, dangdut, pasti gak suka semua itu brand. Gak suka semua itu tema, kalau ikuti pasar ki. Dan ada pernah tanya, kak, bisa sebenarnya ini idealis, bisa digabungkan sama ikuti pasar, cuma menurutku ini, pengalaman pribadi, tidak. tidak bisa kiedian, tidak bisa kiedisatukan, menurutku. Oke, teman-teman. Oke, oke. Oke, kita dimasuk when. When itu, timingnya, timingnya, kalau kita, misal tuh, mau masuk teming di brandku ini, harusnya keluar di hari apa, apa bagus temingnya. Misal tuh, buat tema, apa yang paling booming itu, kak. Misalnya tuh, booming kayak kipop-kipop. Di sini saya bilang, ada konser kipop di sini, tanggal segini. Di sini kak deh, buat maka di sini brand, tanggal segini, dan saya kesil, eh, luncur ki hari ini. Merti, Mas Suku, kayak momentumnya ini, kak buat brand, kapan bagusnya, untuk kak rilis, di pasar. Paham, di? Paham, gak paham. Yoi. Ada pertanyaan, sama sini. Dari, di, saya lanjut nih. Oke, di sini kita lanjut where. Saya, online dan offline. Di sini where, kayak, di mana, di mana mau ki, jual ke ini, platform yang bagaimana. Mau ki online gak, mau ki offline gak, atau keduanya. Tuh. kan ada dibilang, kalau misalnya di toko, pasti ready stock. Itu pun, itu kalau mau ki ready stock, yang, yang bagus, pi memang manajemen keuangan, tak menurutku, nah ini ya ready stock, kita tahu gitu, dibilang ready stock, ada barangnya begitu. Tidak perlu pi, catat nama dulu toh, baru ada ini, ada. Ya, paham. Ready stock ini, lebih, apa ini, kalau buat ki, kalau tinggal, lebih berwibawa ki, menurutku ini nah, kalau ready stock, ketimbang pre-order. Tapi, tidak ada, tidak salah juga sih, kalau mau ki pre-order, mungkin dana tak, belum cukup toh, tidak salah juga. Cuma menurutku, kalau ready stock, lebih berwibawa ki, suatu brand. Tidak kentar ki bilang, eh, butuh sekali uang. Padahal, butuh semua ji ki, ya uang. Ngerti masuk ku? Hah? Begitu. Selanjut di. Saya gak mau bertanya kak. Yo. Ada itu juga, biasa kak, orang bikin, brand, tapi dia, buat limited edition kia kak. Bagus itu atau? itu, sudah itu? Lanjut dulu lanjut. Iya kak, begitu juga. Begitu aja. Itu limited edition, maksud di ready stock nih. Bagus ki juga itu limited edition, karena begitu juga saya bikin di kultur.idn. Bagus ki. Karena, masuknya limited edition, tidak dicetak nih lagi nih, desainnya. Misalnya tuh 10G kok cetak ini desain, 10G di dunia ini desain, dan tidak bakal dicetak lagi. Ada tong bagusnya itu, karena begitu juga. Ini yang kutarapkan juga di kultur. Jadi, misal yang pelanggan-pelanggan kami itu bah, harus kak beli nih, tidak ada nih, tidak dicetak ini. Harus kak beli. Itu bagusnya limited edition. Dan, dan masuk di di point ready stock, lebih berwibawa gitu desain. Ngerti? Oh iya kak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi bro? Ada apa namanya? Nama nih kak. Kultur.id apa namanya? Kultur K-K-U-L-T-U-R. Bukan C ya? Bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris pak. Oh iya kukur.idn. Pengalaman juga ini nih, pengalaman pribadi sebelum kita lanjut. Ada pepatah Afrika bilang tuh, kalau mau kak cepat, entah itu cepat melakukan apapun, tapi saya kasih masuk di dalam usaha kak ini, kalau mau kak cepat jalan sendiri kak. Tapi kalau mau kak lambat, dan sampai, berdua kok, atau bertiga, berempat, berdua lima. Tapi kalau mau kak cepat dan sampai, jalan sendiri kak. Ya bisa lah mungkin, kak ulasan diri itu apa maksud dari, eh, kutipan Afrika ini tuh. Saya lupa namanya tuh. Paham juga gitu? Paham, kak. Yoi. Lanjut. Eksekusi. Di sini mi eksekusi tak? Mau kiam bagaimana? Dan bisa semua sih, kalau pengalamanku di kultur, saya bolak-balik ji. Misal, desain ini, cocoknya kayaknya saya ini manual sablon, untuk desain ini. Untuk manual sablon sendiri, saranku, kasih rapiki, kasih rapiki susunan layerta, supaya tidak bingung kipas sablon, dan tidak miski saat mencetak, untuk manual sablon sendiri. ini, kecuali misal, misal, Moki yang printer direct to garment, atau biasa disingkat, DTG, itu DTG kayak mesin cetak sablon, tapi, eh apa, mesin cetak sablon, kayak sistemnya itu kayak sistem printing kertas, itu dipakai, kalau misal, eh, desainnya yang mau kita cetak, itu pakai teknik digital paint. Kita tahu juga digital paint yang kayak, pakai warna halus. Kayak misal, eh, merah gelap, naik lagi sedikitnya, lebih terang lagi, naik lagi sedikitnya, lebih terang lagi, begitu. Kalau saranku untuk pakai yang kayak, pakai yang kayak begitu, yang kayak digital paint, pakai yang DTG, karena, supaya lebih detail, kalau untuk manual sablon sendiri, itu tadi, bisa, bisa, yang tidak terlalu ribet, yang mengandalkan teknik blocking, gitu. Kalau yang gini, Adil, kebetulan ada saya koleks, ini, ini teknik apa ini bikinnya? Emang itu Pak. ini yang, adakan saya koleksi, ini punyata ya, ada dua macam, ada salah satu aja ini. Ini, yang, Oh, itu, Anuji itu Pak, manual sih, karena tidak terlalu ribet, iya, tidak terlalu ribet sih, pewarnaannya. Ya, ini kan, full di belakang ini besar. Ya, lama sekali gitu Pak, edisi keberan, itu, edisi kedua. Ya, nanti tidak apa-apa, bisa di share-share juga, tadi, linknya, linknya culture, kultur tadi, ada juga, IG-nya mungkin ya, atau, di mana, dipasarkan, sebagai, referensi, untuk teman-teman yang lain, link-linknya, untuk kita, secara online-nya tuh, bisa kita, share. Iya Pak, selanjutnya. Oke, lanjut-lanjutnya, iya. Disini, eksekusi, disini dia buat, kayak, mau dikasih nametek kah, label, kita tahu juga, sama itu, nametek, label, mau dikasih packaging kah, yang bagaimana bentuknya, bisa di, bergantungnya sekusita, mami itu, dan bajet tak, sebar apa mampu, buat, semua itu. Oke, terakhir, terakhir ini kayaknya, terakhir itu ini, referensi desain, ilustrasi. ini hasil karyanya ya? Iya Pak. Tidak punya karya ya? Iya Pak. Ini next, untuk kultur. Belum lama kayak filmnya, Sisi Gajang Lali, tadi ada filmnya kan itu. Iya Pak, ada-ada. Anu, kalau nggak salah judul filmnya, Tarung Saru. Iya, Tarung Saru. Iya. Ada, Oke sekian, saya tutup Nidik, ada yang pertanyaan tuh. Nanti bisa kita, sharing lebih lanjut lagi, sebetulnya masih ada, mau ditampilkan. Kalau, kalau slide-nya tadi, dari saudara Adil, bisa, bisa nanti dikirim juga ke grup, bisa ada yang menanggapi. Iya, kalau sudah selesai, Nuta, nanti saya, persilahkan lagi, yang lain, kalau ada yang menanggapi. Sekian, Nidik Adil. Iya Pak, sekian atas waktunya, untuk Pak Indra juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaparan materi, dan pengalamannya, dalam bidang usaha. Sharing, sharing. Iya, ini kan pengalaman, karena sekaligus pelaku, karena bukan hanya mengurusi penjualannya, tapi membuat karya kreatifnya juga, dilakukan oleh saudara Adil. Terima kasih, atas anunya, silakan direspon. Ya, tapi saya persilahkan, pada Bapak, Doktor Andi Baital. Ya, terima kasih atas, telah bergabung, tapi, Kak Andi Aital. Iya. Sorry, agak terlambat, baru selesai ngajar di, Sambal Tasik, profesi pendidikannya. Itu pun belum selesai sebenarnya, karena ternyata dia tiga jam. Wah, panjang ya. Sehingga saya tidak sempat mengikuti secara tuntas, saya hanya tertarik, bahwa apa yang disampaikan oleh Daryl tadi, tentang desain-desain yang berbau budaya lokal ya, itu menarik, cuma saran aja, saran aja, apakah tidak bisa dikembangkan kemasuk huruf lontara, yang dikembangkan di situ. Karena saya lihat ada perpaduan antara tradisi lokal dengan budaya-budaya barat, seperti tipografi yang model-model, yang apa ya, yang tipografi di atasnya tadi itu. Jadi dia ada kontemporer di sini. Jadi kolononya sudah sangat bagus, menarik sekali tadi itu, ini hanya saran. Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi penyampaiannya tentang bagaimana memasarkan sebuah produk. Saya ambil satu contoh, ada teman yang sekarang menjadi rektor di UIN, Profesor Hamdan ya, itu rektor di UIN itu, dia itu membuat sebuah buku dengan judul Melawan Takbir. Melawan Takbir. Jadi buku Melawan Takbir. Terus saya tanya, itu hari, kalau buku autobiografi kita buat, lalu kemudian kita masukkan di Gramedia, yakin dan percaya itu tidak bakalan laku. Tidak bakalan laku. Terus saya kasih saran, mending begini, karena ini biografi tentang Melawan Takbir sangat menjadi inspirasi bagi masyarakat, karena dia buku motivasif. Akhirnya dia melakukan kerjasama, ini hanya contoh ya, bagaimana memasarkan sebuah produk. Akhirnya dia kerjasama semua dinas-dinas pendidikan untuk melakukan bedah buku, mengundang pembicaraannya. Jadi bukunya itu laku sampai sudah lebih 20 kali cetakan, dan bisa menghasilkan mobil Alphard 2. Karena dia tidak masukkan di ini ya. Jadi dia langsung ke masyarakat, menyampaikan karya-karyanya, tidak lagi melalui online dan lain sebagainya. Tetapi ini dua opsi ya, dua opsi tergantung sebenarnya produk yang kita, karena ini buku, karena kalau dia masuk ke Gramedia, itu siapa sih yang mau ke Gramedia sekarang, hanya berapa orang yang bisa ke Gramedia sekarang. sehingga dia melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan. Bayangkan kalau seluruh dinas pendidikan di Sesehatan melakukan kegiatan seminar, itu bisa nehaji tiga kali, betul. Ini hanya. Tapi saya menarik tadi, unsur budaya lokal yang diangkat. Sebenarnya Pak Rakan, bahkan ada Nenek Pak Kande, Pak Po, Sitobo, Lalalipa. Jadi penting memang menggali budaya-budaya lokal, kemudian dipasarkan, supaya juga orang paham. Apalagi, kalau kita punya jaringan di kerukunan keluarga Sesehatan yang ada di seluruh Indonesia, ini bisa dimasukkan ke situ, dengan unsur, pasti orang akan beli itu. Jadi harus punya jaringan ke kerukunan keluarga Sesehatan yang 33 provinsi, itu saya pernah ketemu teman-teman di pertemuan sodagar Dujis Makassar ya, banyak sekali cari baju-baju yang berbau budaya lokal. Yang ada hanya batik, batik-batik lontara, tetapi itu tidak menarik, batik-batik lontara yang dibuat. Jadi, yang dia cari itu adalah baju-baju kaos yang berbau budaya lokal. Misalnya kemarin ya, ada teman dari Jakarta, seorang hakim di depo, itu minta diantar ke toko untuk carikan baju-baju lokal. Karena ada beberapa komunitas Bugis Makassar yang ada di sana, cari budaya. Saya bawa ke sana, di jalan dekat Sumbopo, itu mereka tidak tertarik. Karena beli ini sudah, sudah apa ya, sudah tidak sesuai lagi zaman sekarang, dia mau bagaimana misalnya unsur budaya lokal, tapi tulisannya juga itu, dia mau lontara. Misalnya, pesan-pesan moral, taruh adat, taruh gauh, si pakatau, si pakatlebih, kemudian resopatem, mengingi. Jadi, itu coba, ini unsur-unsur budaya lokal ini, yang paling sangat diminati oleh orang-orang perantau, pas sompe, dan lain-lain. Ini hanya segera saran, tapi saya tertarik dengan namanya tadi itu, karena ada kolaborasi antara, karena memang pasarnya tadi ya, pasar remaja, kemudian, dia paham budayanya sendiri. Jadi, hidup di abad modern, tapi dia tidak primitif. Karena ada juga primitif abad modern, hidup di abad modern, perilakunya sebagai primitif. Oke, itu aja Andi, terima kasih. Terima kasih pak. Terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Andi Etal. Mungkin dari mahasiswa lagi ada mungkin ide-idenya, atau mungkin kepikiran, sedikit, sedikit sebagai pemantik, sebenarnya teman-teman di cafe itu, sudah sebagian besar sudah punya potensi atau bakat-bakat untuk mendesain, membuat ini, tapi untuk menjadikan ini sebagai jalan untuk berwirausaha kayaknya yang berat. Biasanya kayak kapan sih, atau memberanikan diri, memberanikan diri untuk memulai atau bisa percaya diri dengan hasil karyanya untuk ditawarkan ke pembeli ke masyarakat, kayak ini ya, untuk memulai menjadi sebagai peluang usaha itu yang kadang-kadang berat atau belum berani untuk mencoba. Kadang-kadang kan tadi sebagai perbandingan, banyak juga orang, bukan dia berkuliah di jurusan desain atau seni, tetapi karena memang punya hobi, berangkat dari hobi, tetapi akhirnya bisa sukses di pasar, kalau ditanya, kuliah di jurusannya, tidak, saya jurusan ekonomi, saya jurusan sosiologi, atau dia jurusan psikologi. Ternyata hal itu mungkin bisa direspon saudara Adil seperti apa fenomena yang sekarang terjadi seperti itu. Ya, silakan bagaimana tanggapannya bagaimana, maksudnya kan banyak yang kadang-kadang tidak berani untuk, ya dia sudah punya bakat, punya hati ini, tetapi tidak berani untuk memulai menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha. Ya, itu mungkin kalau untuk saudara Adil, kenapa bisa berani sih? Ya, mungkin pertanyaan saudaranya, kok bisa berani langsung dijadikan ini, berani untuk cetak, berani untuk ini. Awalnya kan pribadi dulu. Kalau Moki berbicara itu, kalau misal Moki buat emosional tak lebih percaya diri, bilang saya tuh, buat aja dulu. coba Moki dulu. Coba Moki dulu. Karena kalau mencoba, karena kalau tidak mencoba itu tidak ditauki. Karena saya buat kalau tinggal itu tidak disini dulu awalnya pak, banyak saya gendre dulu anu. Ini gagal, ini gagal, ini gagal. Jadi, kalau coba ditauki kualitas tak? Misalnya, oh disini, lebih cocok kayaknya disini. Lebih ditauki kualitas anu tak tahu yang lebih nyaman kik bekerja juga. Ditauki, posisita di mana harus terjun. Dan kalau Moki alasan realitasnya itu, ya butuh uang, butuh makan, butuh rokok. Iya. Kalau Moki bicara realitasnya begitu. Kalau untuk saya pribadi begitu. Artinya, artinya tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang sukses begitu saja. Iya, betul. Sekarang. belajar belajar pada bayi yang lahir tidak langsung jongkok berdiri dalam lain sebagainya. Harus berkorban. Harus berkorban. Berproses. Berani melempar. Berani melempar. Berani melempar. Oh iya. Poin utama juga itu, kalau Moki buat usaha, singkirkan jauh-jauhnya juga dulu itu, untung kah di sini buat usaha. Jangki dulu berpotokan di situ, karena bakal susah, karena kapan kita untung, stress kita. Itu terus yang dipikir. Itu terus yang dipikir. Jadi kalau Moki buat usaha, berani kita memang dulu rugi. Kalau misal itu, buat usaha, kayaknya rugi di sini. Tapi harus dicoba. Tidak ditahu kita. Harus dicoba dulu. Gapak keuntung. Maksudnya, jangan jadikan petokan untung. Jadikan itu petokan rugi. Kalau Moki buat usaha. Kalau saya begitu, di pengalamanku sendiri. Karena stress, pikir untung, padahal tidak untung, bagaimana gitu? Luang pribadi dipakai. Jangki berpikir. Belajar sama pesawat. Belajar sama yang punya kiri purdi, dari menjual singkong, sambil menjadi perusahaan singkong. Oh iya, betul. Kamu kabar, tanya. Iya, tanya Miki. Ih, kalau Moki lanjut-lanjut, dulu. Tidak, saya lanjut juga tadi, di Anpa Andi Eta. Ada itu film Thailand, yang jual lagi kerupuk rumput laut. Bagus juga itu film, dijadikan petokan. Tapi saya lupa judulnya, bagus sekali dijadikan motivasi beberapa kali. Down-down-down tepi dia, bagusnya tidak menyerah. Tidak pota semangat. Bisa itu. Saya lupa filmnya. Cari misalnya di Google. Film yang menjual rumput. Di Thailand itu, sangat banyak itu film-film motivasi. Iya, Pak, banyak. Termasuk film yang dibuat oleh, apa ya, Fakultas Teknik Industri, UMI itu, yang terkenal. Itu sebenarnya termotivasi dari film Thailand. Ini film bilioner, kan. Bilioner. Bilioner, di. Iya, Pak, bisa juga itu. Cuma ini jual kerupuk ya. Bisa juga itu bilioner. Bisa juga itu, Pak. Sampai sekarang, ah, demi itu di Alphamar, kerupuknya deh. Alphamar Indonesia, di menyeberang negara-negara milah, di Asia. Seandainya Roti Maros, Roti Maros dulu, dari awal dibuatnya Roti Maros, punya branding itu luar biasa, Nereka. Iya, Pak. Ya, saya dulu sampaikan. Itulah kepentingannya memang juga branding. Saya mau ingin, ini, Kak, Roti Barat, Roti Barat. Roti Barat. Iya, enak juga itu, dengan poloponya. Oke, saya tadi mau bertanya. Saya nggak mau bertanya, kan kalau namanya buka usaha itu, ada naik turun, pasang surut, dan segala macamnya. Dan kita juga tadi ngomong, bilang, pernah Jeki juga beberapa kali, ganti-ganti produk, rugi-rugi, dan segala macam. Bagaimana? Apa, Di? Karena, saya pribadi ada sebenarnya juga usaha, cuma lagi saya nggak jalankan, karena datang waktu yang kayak capek, terus kayak kehilangan, kehilangan milagi ide, terus kayak, mulai juga kayaknya pasar melemi, menurun. Memang caranya untuk tetap optimis, dan yakin kalau ada yang gitu. Begitu. Caranya untuk tim Sedi, begini, saya lucu kalau bicara tentang capek di usia atas yang sekarang. Ngerti, saya biasa lucu, kalau kayak, umur 20-an, capek, menurut saya lucu, baru 20 ini, tahun umur tak. Kayak apa, belum pakai capek, belum pakai beli Lamborghini, menyeram lagi, maksud itu begitu kasarnya lah. Masih 20 tahun ini umur, kayak, masih berlapi-lapi sekali nih. Ada juga itu, nebih, iya pak, daerah muda. Daerah muda, deh. Ada juga nebilang, Kak Resi itu pak, bekerja ki itu, bagusnya, sampai umur 30-an, dan kita nikmati, di umur di atasnya. Ya, sukses before 30 ya. Ya, betul itu pak. Saya 34 ini. Tapi sukses sih pak itu, jadi dosen. Ya, begitulah. Tuh, jangan mekian. Semangat itu saya terus. Karena begitu yang itu, kita tanamkan sendiri di otak tak? Misal itu, kalau tidak aku kerja ini, tidak ada pembelian ini kok, begini kok, tidak ada pembeli makanku, tidak bisa ke shopping. Begitu saya penyemangat kok, tidak bisa ini merokok, kalau tidak begini, tidak begini. Begitu saya. Jangan mengandalkan orang tua saja kan, kalau kita harus mengandalkan diri. Tidak masalah, jisih, dan mereka orang tua. Tidak masalah. Tapi ya, kembali pada, anu pak kalau saya, pribadi masing-masing. Sampai kapan ini? Sampai kapan ini mau kianjilkan orang tua tak? Tapi ada juga yang, modal sama orang tua, tapi tidak kembalikan, betul. Oh ya, bagus. ada saya. Sampai tidak tulis kontraknya, tidak tulis gitu, saya punya uang ini, 6 bulan, saya akan mengembalikan ini selama 6 bulan. Bagus itu pak. Ada usaha. Ada beberapa teman di cafe, saya cerit di saya begitu. Bagus gitu. Terima kasih kak. Yuk, sama-sama. Itu, apa ya, saya agak-agak ini ya, tadi dengan semangat, anak muda 20, tiba-tiba capek. Kalau sudah punya keluarga, kalau cungcu, dan lain-lain, sebagainya, saya pikir, ya wajarlah. Tapi kalau ini ya, cocok tadi, umur 30 ke atas, 30 ke bawah itu, berusaha. Kemudian 30 ke atas, nikmati hasil usahanya. tidak apa-apa. Adakan, adakan, prinsip, prinsip bugis yang mengatakan begini, ada kontrak dengan orang tua, pinjam, sampai sekian, selesai dapat, jangan lho, orang tua kan sebenarnya, tidak mau jadi kembalikan uangnya, yang penting, yang penting, orang tua sudah bangga sekali, dia tidak mengerti, bagaimana caranya cari uang, ketika anaknya minta uang, usahakan, mau pinjam, mau apa, kadang-kadang tidak ada bilang, tidak ada bilang, kita tidak pinjam uang, atau di mana, usahanya, yang penting, bisa dikasihkan anaknya secepatnya, mau pakai bayar SPP, tidak perlu, tetapi kalau bisa dibuktikan, sampai begitu, dan betul-betul kita, adalah mungkin tidak semuanya, atau separuhnya, atau bagaimana, itu bangga sekali, itu orang tua kan, saya sudah mulai, kayaknya harus merasakan itu, kayak dulu kan, tidak selalu menganggap seperti, tapi sudah mulai memahami, bahwa orang tua memang itu, kadang-kadang pinjam, kadang ngutang, koperasi, atau di mana, ambil, tapi tidak mesti dibayar sebenarnya, hakikatnya tidak bisa, kalau tetap bisa, kalau pun sebenarnya, kalau pun sebenarnya, ada kontra dengan orang tua, itu hanya kita diajari, bertanggung jawab, sebenarnya itu orang tua, tidak menuntut ke situ, karena tanggung jawab orang tua, itu kan, melahirkan, memberi nama, menyekolahkan, dipabuti, selesai semua itu, urusan anak, semua padeceng sama orang tua, nah, oleh karena itu, yang paling penting memang, di sini adalah, kalau mau sukses, belajar, membaca orang-orang, yang pernah gagal, kemudian, dilihat profil hidupnya, dan lain-lain sebagainya, artinya, tidak ada orang, yang sukses begitu saja, tetap, punya semangat, dan lain-lain sebagainya, itu mungkin Pak Indra, ya Pak, tambahan sedikit Pak, silakan, kembali lagi tadi, individunya, kalau pikir dewasata ini, yang harus dikembangkan, menurut saya Pak, karena tidak ditahu ini mungkin, berpotokan sama orang tua terus, tidak ditahu, kapan kini orang tua masih ada, dan tidak ada, selagi masih ada orang tua, kita kesempatan untuk membuktikan, bagaimana, usaha kita, bagaimana karya kita, bagaimana, hasil dari, jeripayanya, bisa kasih sekolah kita, sampai di titik ini, memang, memang tidak, tidak ternilai, perjuangan dari orang tua kita, apapun yang diberikan, bahkan memberikan segalanya, nyawanya bahkan, sekalipun, demi untuk anaknya, ya mungkin itu, itu sebagai, jalan kita, materi pada hari ini, ya kalau mungkin, masih ada yang mau disampaikan, masih bisa, satu orang ke lagi, masih ada, ya karena memang, pertemuan ini, kita lakukan sebagai motivasi ya, kembali ke diri masing-masing, untuk mengukur, atau melihat sejauh mana sih, diri kita yang sekarang ini, untuk bisa lebih maju lagi, ke depannya, terutama, dalam matematik keberusahaan, ada potensi-potensi apa yang sekiranya, karena kan pendidikan, kadang-kadang, orang-orang yang punya bakat, setengah-setengah, tapi kemauannya yang besar, maksudnya bakatnya, tidak seberapa sebenarnya, kalau diukur, tetapi karena kemauannya, komunikasinya bagus, pintar cari teman, pintar menempatkan diri, dia tidak sombong, dia selalu, merendah ke orang lain, tetapi selalu, spirit belajarnya besar, selalu mencari tahu, datang-datang, misalnya, kadang-kadang, tidak kenal sama sekali dengan orang, saya pernah ada begitu, ada, mungkin tidak perlu sebut namanya, alumni sentretasi, sampai sudah di Solo, dia datang di rumahnya orang, tidak kenal, langsung datang, mau belajar kayak ini, ditempatkan dirinya, lebih, kayak gelas kosong, seperti itu, selalu dia dapat terus, usahanya, usaha tidak pasti, akan membuahkan hasil, memang, adapun jatuh bangunnya, itu kan proses dinamikanya, tapi, sudah pasti itu, betul, ya baik, sudah ada tadi, absen juga yang bisa diisi, ya, semua yang bergabung, di sini bisa mengisi absen, yang mengambil mata kuliah ke perusahaan, jangan lupa juga ada, screenshot video, karena kan, ini direkam, ya Alhamdulillah, dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa mata kuliah, kami juga berusaha merekam, setiap pertemuan itu, sebagai arsip dokumentasi, sepatu ada gunanya, ya, memberikan manfaat, di kemudian hari, karena kadang-kadang ada materi, saya kasih link di deskripsinya, video tersebut, bisa di klik, bisa di, di baca materinya, ya, mungkin, Ananda DKV 18, masih adakah yang ingin disampaikan, ya, ya, dari, kita, dari selaku, apa, mungkin dari, Kakanda, dari senior-senior pun, dari DKV itu, sangat mendukung adik-adiknya, yang punya, minat, ya, senantiasa membuka diri, kalau kalian mau jalan-jalan ke rumahnya, mau, ketemuan, dimana, bisa sekali sangat membuka diri, banyak sekali alumni-menu di DKV kita, yang selalu, menantikan adik-adiknya, kalau mau, sharing-sharing, atau bertukar pikiran, ya, karena, mungkin juga sekarang, lagi, waktunya, Oran Pes, ya, mungkin 2021, akan kita lakukan, sejak, sudah ketemu-ketemu dengan sel-seniornya, banyak sharing-sharing juga, dengan teman-teman, yang alumni-alumni, ataupun, DKV, angkatan-angkatan yang lama, untuk, bagaimana kegiatan dari DKV, nah, ini juga peluang-peluang ini, ya, nanti, untuk informasi di mata kuliah keberusahaan, kan, sudah ada tim, grup yang terbentuk, silakan, teman-teman, memikirkan satu, peluang usaha yang, bisa dijalankan, tapi nanti, prosesnya pasti ada semua, yang menjadi laporan, nanti, setiap, anggota tim di situ, andilnya apa, apa yang dilakukan, misalnya kan, ada jasa desainnya, ada yang bikin desainnya, ada yang mencari pembeli, nanti, bisa sampai kita, sertakan, berapa modalnya, berapa keuntungannya, ada semua nanti, seperti itu, yang akan dikerjakan, pada mata kuliah keberusahaan ini, jadi, setelah memikirkan, semua individu punya ide, kemudian, dirembukan, yang mana, yang akan dijalankan, nanti, proses menjalankan itu, ada semua laporannya, dibuat, yang secara tim, meskipun, sebenarnya, pasti saya menyadari, bahwa, tidak semua berada di kota yang sama, tidak semua berada di Makassar, cuma, sesuai dengan, rembukan tim, nanti, bisa bagi tugas ya, karena, kalau sekarang, bisnis digital itu, tidak mesti ketemu di kota yang sama, kadang-kadang ada revisi, atau kadang-kadang ada permintaan, desain seperti apa, yang diinginkan, itu bisa dikonsultasikan secara, online, atau secara rapat virtual, dan sebagainya, itu sangat bisa kita lakukan, dan tidak menghalangi proses berjalannya, wira usaha tersebut, usaha atau usaha tersebut. Ya, mungkin dari kami, dari Pak Andietel juga, memberikan support yang besar, kepada Ananda DKV 18, terutama yang, yang fokus mengambil matakila keurusan ini. Mungkin masih adakah lagi ingin ditanyakan, ya, karena kita juga punya grup ya, kalau ada ingin senantiasi ditanyakan, kami selalu membuka diri, mau di Japri, mau di telpon, mau dikirim di grup, itu boleh sekali. ini kurang lebih sudah satu jam, mendekati satu jam setengah ya, sudah hampir satu jam setengah, kalau sudah tidak ada, kita mungkin akhiri saja, ya, 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 oke, mungkin saya tutup saja dengan, ya, mari kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabilalamin, ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi, ya, pasti menggunakan kuota, atau menggunakan koneksi internet, yang telah dikeluarkan, mudah-mudahan bisa menjadi berkah, untuk kita semua, apa yang kita dapatkan, memberikan manfaat, dan inspirasi, untuk, hal-hal positif, yang akan kita lakukan, terima kasih banyak, demikian, saya akan akhiri, dan, tolong diisi absennya, ada, tadi absennya menyertakan screenshot video ini, sebagai, bukti kehadiran, untuk melengkapi absensi, ya, baik, terima kasih, terima kasih semua Pak Andi Etal, Adinda Muhammad Adil, semuanya dari KP18, demikian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, 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 Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih Pak, Terima kasih,